Sebuah video dan foto seorang pasien tengah terbaring di tempat tidur sebuah rumah sakit beredar di media sosial. Dikabarkan, pasien tersebut adalah F, warga Tambun, Bekasi, korban kecelakaan yang sudah satu bulan dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Direktur utama RSHS, Jimmy Panelewen, pada Rabu 24 April kemarin menjelaskan, F datang pertama kali ke RSHS melalui instalasi gawat darurat dengan diantar keluarganya. Dia diantar ke IGD setelah mengalami trauma kepala karena kecelakaan pada selasa 19 Maret 2024 lalu. Karena kondisinya yang darurat, tim medis RSHS kemudian melakukan operasi pada bagian kepala pada tanggal 20 Maret 2024. Pas ke operasi, F sempat dirawat di ICU selama 4 hari dan setelah kondisi stabil dialih rawat ke ruang perawatan biasa hingga Rabu 24 April 2024 kemarin. Menurut Jimmy, pasien tidak didampingi pihak keluarganya selama dirawat di rumah sakit. Meski begitu, pelayanan kesehatan pasien tetap dijalani, termasuk tindakan operasi yang dilakukan beberapa kali. Pada 16 April 2024, kondisi pasien pun mulai membaik dan sudah diperkenankan untuk pulang. Namun karena pasien tidak didampingi pihak keluarga, pihak rumah sakit lalu berkoordinasi dengan pihak Dinasosial Provinsi Jawa Barat untuk membantu kepulangan pasien tersebut. Dinasosial pun mengunjungi pasien tersebut pada tanggal 22 dan 23 April 2024. Selanjutnya, Dinasosial menjemput pasien pada 24 April 2024 untuk dibawa ke rumah singgah Rengganis sampai pasien kontrol di RSHS dalam waktu 2 minggu ke depan. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.